Pertugas Kepolisian Polres Karawang yakni Pol R yang mendapat laporan dari penjaga pantai Pertamina bahwa sejumlah nelayan di perairan pantai utara Ciparage, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berhasil diselamatkan. Di mana yang sebelumnya kapal nelayan yang sedang mencari ikan dihantam gelombang yang tinggi dan angin kencang. Menurut petugas, pihaknya telah menyelamatkan empat orang nelayan yang terapung di tengah laut dengan menyandarkan dirinya di puing perahu yang hancur sebelum diselamatkan. Petugas dari Pertamina langsung melakukan evakuasi korban dan membawanya ke kapal milik Pertamina serta langsung melaporkan laka laut tersebut ke pihak Pol Air Polres Karawang untuk dilakukan penjemputan dan penyelidikan lebih lanjut pada peristiwa tersebut. Menurut korban, dirinya terapung karena memaksakan untuk melaut mencari ikan di saat sedang mengalami cuaca buruk di mana gelombang tinggi dan angin kencang yang menimpa pantai utara Karawang, Jawa Barat. Rencananya, petugas Pol Air akan membawa korban ke kantor Pol Air untuk dimintai keterangannya terkait peristiwa yang menimpa para nelayan yang diterjang ombak tinggi. Terima kasih. Kita dapat informasi dari komandan koordinator sekuriti SCC bahwa ada laka laut di area foxrot yang sudah ditemukan oleh rekan kami yaitu sekuriti Pertamina yang ada di Osam Sifet. Lalu kami sebagai tim kapal patroli diperintahkan oleh komandan koordinator kami dari Pertamina untuk segera menolong. Karena itu bagian dari kami, petugas dan tanggung jawab sekuriti Pertamina untuk membantu setiap kecelakaan jiwa yang ada di laut. Lalu kami setelah evakuasi, KB bawa ke sini dan akan serah terimakan kepada Pol Airut yang bertugas di Karawang yaitu dengan AKB Bapak Sitorus atas perintah dari komandan kami. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!